Nah teman-teman, kesungguhan itu juga bukan hanya soal kerja keras, ya semangat pantang menyerah, tapi juga kerja cerdas diiringi dengan proses yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat Mas Oji Channel, sahabat MOC dimanapun teman-teman saat ini berada. Bertemu lagi, berjumpa lagi kita di channel yang kita ngembangkan, channel yang kita dukung bersama, Mas Oji Channel MOC, teman berbagi, motivasi, dan inspirasi. Apa kabar semuanya teman-teman semua? Alhamdulillah, saya selalu mendoakan teman-teman semua, mudah-mudahan selalu dalam kesehatan, selalu dalam keberkahan, diberikan kemudahan atas segala urusannya, dan pastinya tetap bersemangat. Nah, terima kasih teman-teman sudah setia dan kembali ke channel kita ini, kembali menyimak konten yang kita sajikan, mudah-mudahan terus bisa memberikan manfaat, ya. Dan hari ini, hari yang seperti biasa, kita ingin kembali sharing, merembarikan sedikit informasi, ataupun inspirasi, ataupun apa aja, ya, yang mudah-mudahan bisa menjadi sarana menambah semangat untuk kita semuanya. Teman-teman semuanya, pernah nggak ya kita mendengar sebuah peribahasa dalam bahasa Arab, manjada wajada, ya, atau kalau orang pesantren pastinya paham, ya, tentang siapa yang bersungguh-sungguh, pasti dia akan mendapatkannya atau berhasil. Nah, peribahasa ini memang menjadi sebuah semangat bagi kita, ya, khususnya teman-teman yang sudah tahu, gitu ya. Nah, bagi yang belum tahu, ini penting bagi kita, kenapa? Karena kita membutuhkan sebuah spirit semangat di dalam diri untuk bersungguh-sungguh. Nah, hari ini kita ingin sharing tentang, ayo, bersungguh-sungguh. Yuk kita simak! Nah, teman-teman semuanya, sungguh-sungguh atau kesungguhan sangat penting bagi kita dalam mencapai sesuatu apapun yang kita inginkan. Entah dalam hal pekerjaan, belajar, karir, usaha, dan sebagainya. Kunci kesungguhan itu menjadi sesuatu yang penting. Di dalam kesungguhan itu ada sebuah mental baja, mental pantang menyerah. Nah, kita semestinya lah harus bersungguh-sungguh di dalam apapun yang kita perjuangkan. Orang yang ingin bersungguh-sungguh, pastinya tidak ingin menyerah, tidak ingin putus harapannya. Kuncinya, ya bersungguh-sungguh. Nah, bagaimana agar kita bisa bersungguh-sungguh? Tentu ini menjadi sebuah PR buat kita semuanya, menjadi sebuah harapan untuk kita semuanya agar kita bisa bersungguh-sungguh. Ketika kita kemudian bersungguh-sungguh, maka kita memberikan hati, fokus, pikiran, kemudian keyakinan, dan usaha-usaha yang kita capai terhadap apa yang kita inginkan. Ketika kita ingin bersungguh-sungguh, maka jalannya dimudahkan. Tapi bisa jadi, kesungguhan-kesungguhan itu juga menjadikan kita memiliki halangan-halangan. Maka, teman-teman, jangan sampai kemudian ketika kita sudah berusaha bersungguh-sungguh, ada halangan-halangan yang menghalangi atau rintangan-rintangan, kemudian kita menjadi patah semangat. Kalau kemudian kita menjadi patah semangat, berarti kita tidak bersungguh-sungguh. Jadi, teman-teman, di dalam kesungguhan itu adalah sebuah mental, sebuah semangat untuk tidak mudah menyerah terhadap apa yang kita ingin capai. Di dalam kesungguhan, ada fokus, pikiran, tenaga, kemudian hati kita untuk melakukan sesuatu dalam rangka mencapai tujuan dan keinginan kita. Nah, teman-teman semuanya, kita contohkan saja misalnya seorang mahasiswa. Dia belajar dengan keras, belajar dengan rajin, belajar dengan tekun, demi mendapatkan nilai yang maksimal, berarti dia adalah mahasiswa yang bersungguh-sungguh pastinya. Nah, seorang ayah yang bekerja dengan keras, tanpa mengenal lelah, demi untuk membiaya kehidupan keluarganya, berarti dia adalah seorang ayah yang bersungguh-sungguh. Seorang pemuda yang bisa melakukan apa saja demi pujaan hatinya misalnya, demi seseorang yang ia kehendaki, ia melakukan apa saja untuk memenuhi janjinya, berarti dia adalah seorang pemuda yang serius dan bersungguh-sungguh. Atau kita, apapun profesi kita, ingin belajar dengan lebih rajin lagi untuk mencapai apa yang kita inginkan, ingin melakukan usaha-usaha yang lebih keras lagi, kerja keras, kerja cerdas, dan ikhlas pastinya adalah mereka orang-orang yang bersungguh-sungguh. Jadi, kesungguh-sungguhan itu ada di dalam diri kita. Bagaimana kita bisa menuangkannya, mempraktekannya dalam implementasi kehidupan sehari-hari kita sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Nah, teman-teman, kesungguhan itu juga bukan hanya soal kerja keras, semangat, pantang, menyerah, tapi juga kerja cerdas diiringi dengan proses yang benar. Sehingga bukan hanya sekedar kerja keras, semangat, gitu, enggak. Tetapi bagaimana kita juga mencurahkan pikiran kita agar pekerjaan kita itu menjadi lebih mudah. Juga mencurahkan perasaan hati kita dalam pekerjaan kita itu, dalam melaksanakan apa yang kita inginkan. Sehingga pekerjaan dengan hati, melakukan sesuatu dengan hati, itulah kesungguhan kita. Ada perasaan gembira, ada perasaan senang ketika kita melakukan itu. Sehingga itulah salah satu parameter dari kesungguhan kita itu. So, teman-teman, mari bersungguh-sungguh dengan apa yang kita ingin capai, apa yang kita lakukan. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, apapun yang ingin kita capai, kesungguhan itu penting. Siapa yang bersungguh-sungguh, pastinya akan mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, bagi kita orang yang beriman, sesungguhnya, kesungguhan itu adalah bagian dari keyakinan kita kepada Allah. Keyakinan kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Atas kesungguhan kita itu, kita sadar bahwa apabila kita melakukan upaya-upaya yang kita lakukan, kita kerjakan, maka Allah tidak akan tinggal diam. Kita yakin dan percaya bahwa Allah akan memberikan kemudahan atas segala kesungguhan, atas segala upaya-upaya yang kita lakukan. Jadi, selain kesungguhan yang kita lakukan, atas segala kerjaan kita, atas segala upaya-upaya kita, Jangan lupa bahwa keyakinan kita itu juga, kesungguhan kita itu juga harus diwujudkan dalam bentuk berdoa, beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. So, jangan pernah melupakan Allah SWT. Jadi, teman-teman, ini spirit, ini sebuah momentum bagi kita agar kita menjadi lebih bersungguh-sungguh lagi, agar di dalam pekerjaan kita, dalam aktiviti kita, dalam apapun yang kita lakukan, itu bisa tercapai. Nah, sahabat MOC, dimanapun teman-teman saat ini berada, kesungguhan itu juga diukur dari seberapa kreatif kita, seberapa maksimal kita, seberapa semangat kita dalam menghadapi setiap permasalahan. Ketika kita menghadapi permasalahan dalam pekerjaan atau apa yang ingin kita capai, kemudian kita memiliki alternatif untuk mencapainya lagi dengan jalan A, mentok lagi di jalan yang B, kita mendapat alternatif jalan yang C, dan jalan-jalan manapun agar usaha-usaha kita yang lebih maksimal itu. Itulah bagian dari kesungguhan kita. Sehingga, kesungguhan itu juga diukur bagaimana cara kita bisa mendapatkan alternatif-alternatif jalan keluar untuk mencapai tujuan kita itu. Semangat yang maksimal untuk menyelesaikan kendala-kendala permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, masalahnya adalah kadang-kadang orang yang bersungguh-sungguh, orang yang sudah bekerja keras, berhenti di tengah jalan, patah bersemangatnya, karena menghadapi permasalahan-permasalahan yang bagi dia mungkin sulit untuk diselesaikan, bagi dia mungkin tidak lagi bisa mencapainya, mentok katanya, sehingga dia tidak mendapatkan hasil yang dia inginkan, justru kegagalan yang dia mendapatkan. Ini berarti orangnya belum bersungguh-sungguh. Ini berarti bukan orang yang memiliki prinsip kesungguh-sungguhan. Yuk, apapun yang kita hadapi, apapun rintangan yang kita dapatkan, jangan pernah berhenti, jangan pernah untuk kemudian patah semangat. Kita harus terus bersungguh-sungguh untuk mencapai apa yang kita inginkan. Nah, meskipun, teman-teman, meskipun kadang-kadang diri kita ini juga lebih pintar mengomentari orang lain, kesungguhan orang lain, daripada menilai kesungguhan diri kita sendiri. Ya, sering kita menyampaikan, oh, dia benar-benar ya, sungguh-sungguh dia orang itu mencapai sebuah pekerjaan yang dia inginkan. Pantes aja dia berhasil. Kemudian kita pintar sekali menilai orang lain bahwa, oh, kok dia nggak sungguh-sungguh ya? Dia mungkin kurang sungguh-sungguh tuh. Nah, padahal diri kita sejauh mana? Belum tentu kita bisa juga beristikomah konsisten dengan kesungguh-sungguhan kita. Jadi, teman-teman, daripada kita sibuk memintarin orang lain tentang menilai kesungguh-sungguhan orang lain, baik kita bercermin di dalam diri kita sudah sejauh mana diri kita bersungguh-sungguh untuk mencapai apapun yang kita targetkan, apapun yang kita lakukan. Apakah kita hanya sebatas teori, hatinya sebatas semangat saja, tetapi tidak melakukan apa-apa, itu berarti kita belum sungguh-sungguh. So, teman-teman, dalam sharing singkat ini, yuk bareng-bareng kita bersungguh-sungguh untuk menjalankan apa yang kita ingin rencanakan, apa yang ingin kita capai. Percayalah dan yakinlah bahwa siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Itu saja, teman-teman, sharing singkat yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih sekali lagi atas segala dukungan, atas segala support yang sudah teman-teman berikan untuk channel ini. Bagi teman-teman yang ingin menjadikan channel ini sebagai channel yang menambah inspirasi, motivasi, dan berbagai hal, yuk kita dukung bersama channel ini biar bisa berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak dengan cara klik tombol like, share, dan subscribe supaya teman-teman yang lain bisa menikmati manfaat dari channel ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekilafannya. Saya undur diri. Saya pamit. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain kesempatan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih telah menonton!